Onei-chanがきた! 私 Seperti yang kita ketahui, Shingekuni Yamamoto adalah komandan Gotei 13 yang sangat dihormati dan disegani. Sikapnya yang bijak, tegas, loyal, serta menjunjung tinggi keadilan, membuatnya banyak dikagumi oleh para sinigami. Bahkan saking tegasnya, dirinya tidak akan segan-segan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar peraturan atau hanya sekedar melakukan kesalahan. Selain kepribadiannya yang begitu karismatik, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki komandan Yamamoto pun juga telah banyak diakui orang. Bahkan selama lebih dari seribu tahun, belum ada yang mampu mengalahkannya dalam hal kekuatan. Itulah mengapa selama periode waktu tersebut, dirinya tidak pernah tergantikan dari posisinya sebagai pemimpin tertinggi Gotei 13. Berbicara soal kekuatan dan keterampilannya, Yamamoto adalah seorang ahli berpedang, ahli hakuda, ahli kido, serta ahli strategi dan taktik. Dia juga memiliki kekuatan reatsu besar serta daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Selain itu, untuk kemampuan Zenpakutonya sendiri, Yamamoto memiliki Zenpakuto bernama Ryujin Jaka yang merupakan Zenpakuto terkuat, serta disebut-sebut sebagai Zenpakuto tipe api paling kuat. Ketika Shikainya dilepaskan, maka Yamamoto mampu menciptakan badai api yang sangat dahsyat, yang mana panasnya sudah bisa membuat lawannya hangus menjadi abu. Sementara itu, untuk kemampuan bankainya, Yamamoto memiliki bankai bernama Zankanotachi, yang mana bankainya ini memiliki empat bentuk kemampuan. Yang pertama, Zankanotachi Timur, teknik ini memusatkan seluruh barah api ke tepi bilah dari pedangnya. Yang kedua, Zankanotachi Barat, teknik ini akan mengalihkan barah apinya ke seluruh tubuh Yamamoto hingga mencapai suhu 15 juta derajat Celcius. Lalu yang ketiga, Zankanotachi Selatan, teknik ini membuat Yamamoto mampu membangkitkan pasukan mayat hidup dari dalam tanah untuk dia jadikan sebagai pasukannya. Dan yang keempat, Zankanotachi Utara, teknik ini akan membuat pedangnya mampu membakar apapun yang terkena tebasannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan kemampuannya yang begitu sangat dahsyat ini, rasanya tidak heran kalau Sinekuni Yamamoto pantas menjadi seorang komandan GOTE 13 selama lebih dari seribu tahun. Diceritakan bahwa pada sekitar 2100 tahun yang lalu, Yamamoto merupakan pendiri Genryu dan menjadi kepala instruktur sekolah Genji, atau sekarang ini lebih dikenal dengan Akademi Shin'o. Dan pada waktu itu, Yamamoto juga mendirikan GOTE 13 bersama dengan 12 rekannya yang lain, yang nantinya akan dikenal sebagai 13 kapten pendiri, termasuk salah satunya yaitu Yachiru Unohana, yang kala itu dikenal sebagai kriminal paling kejam di Soul Society. Pada waktu Yamamoto menjadi instruktur di Akademi Shin'o, dia sering didatangi oleh Chojiru Sasakibe, yang ingin menjadi tangan kanan pribadinya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua terlibat dalam sebuah pertarungan untuk menguji kelayakan Sasakibe. Dan dalam pertarungan itu, dengan kemampuan Bankai Sasakibe, Yamamoto mendapatkan luka di dahinya, yang mana luka tersebut menjadi cikal bakal terciptanya nama Genryusai. Kemudian, setelah 1000 tahun berlalu, Yamamoto pun secara resmi dilantik menjadi komandan pertama GOTE 13. Dan pada waktu itu, bersama rekan-rekannya yang lain, Yamamoto terlibat sebuah peperangan dengan para Quincy yang dipimpin oleh Yuhava. Namun sayang, meski saat itu pihak Shinigami berhasil menang, Yamamoto gagal membasmi Yuhava dan seluruh para pengikutnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, posisi kapten di GOTE 13 kala itu sudah mulai mengalami banyak pergantian. Orang-orang seperti Komamura, Zaraki, Yoroichi, Urahara, Kyoraku, serta Ukitake mulai diangkat menjadi kapten GOTE yang baru. Saat itu, meski Komamura bukan dari kalangan roh manusia, tapi Yamamoto tetap menerimanya sebagai bagian dari GOTE 13. Sementara Zaraki, walaupun dia bukan lulusan dari Akademi Shino, dirinya tetap diakui oleh Yamamoto bahkan sampai diberi pelatihan secara formal. Walau pada akhirnya, pelatihan Zaraki ini dihentikan oleh Sentral 46, karena mereka khawatir kalau nantinya Zaraki akan tumbuh terlalu kuat, dan malah menjadi ancaman bagi Soul Society. Lalu, untuk Kyoraku dan Ukitake, diangkatnya mereka menjadi kapten tentunya membuat Yamamoto merasa sangat bangga. Karena bagaimanapun, mereka berdua merupakan murid kesayangan Yamamoto sejak mereka masih kecil. Sedangkan, untuk Urahara sendiri, dia dipromosikan oleh Yoroichi yang sebelumnya telah menjadi kapten di Divisi 3. Dan setelah menjalani uji kemampuan kapten yang diselenggarakan oleh Yamamoto, Unohana serta Kuchiki Ginrei, akhirnya Urahara resmi diangkat menjadi kapten baru Divisi 12 menggantikan Kiryo Hikifune, yang mana saat itu Kiryo hendak meninggalkan Gotei 13 untuk menjadi anggota Divisi 0. Kemudian, setelah 900 tahun berlalu, bertepatan setelah diangkatnya Urahara menjadi kapten, saat itu Yamamoto dihadapkan pada satu kasus yang penting. Yaitu, kasus holofikasi yang dilakukan oleh Aizen, yang mana kasus tersebut begitu serius ditangani oleh Yamamoto meski pada akhirnya tidak berakhir dengan cukup baik. Saat itu, dirinya harus rela kehilangan beberapa prajurit penting tanpa bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Dalam cerita anime dan manganya, Yamamoto pertama kali ditampilkan pada saat pertemuan para kapten di markas Gotei 13, di mana saat itu mereka tengah membicarakan tentang penyusupan yang dilakukan oleh kelompok Ichigo dan kawan-kawan ke dalam Seiretei. Di sana, sebagai pemimpin tertinggi, Yamamoto menugaskan kepada semua para kapten untuk menangkap Ichigo yang hendak menyelamatkan Rukia dari proses eksekusi. Lalu, singkat cerita, pada saat eksekusi Rukia berlangsung, Yamamoto saat itu bertindak sebagai orang yang mengaktifkan Shokyoku dan melepaskan seekor phoenix api bernama Kiko, yang mana Kiko ini merupakan Algojo yang nantinya akan meeksekusi Rukia dengan menembus tubuh terhukum. Namun sayang, eksekusi tersebut ternyata berhasil digagalkan oleh Ichigo yang langsung menghalau Kiko. Dan tak hanya Ichigo saja, rupanya Kyoraku serta Ukitake pun juga ikut membantu menggagalkan eksekusi tersebut. Di sisi lain, Yamamoto yang melihat hal itu pun sontak merasa terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dua orang kapten yang telah dia anggap sebagai anaknya sendiri justru malah menentang hukum yang ingin dia tegakkan. Merasa keadilannya telah dihianati oleh pasukannya sendiri, Yamamoto pun langsung menghadang Kyoraku dan Ukitake hingga mereka terlibat dalam sebuah pertarungan. Kemudian, tak berselang lama dari itu, datang sebuah pengumuman dari Isane yang menyebutkan bahwa semua yang telah terjadi merupakan skenario dari Aizen. Yang mana hal ini lantas membuat pertikaian antara GOT13 dan kelompok Ichigo pun berhenti. Dan setelah kebenaran terungkap, Yamamoto serta para kapten lain pun kemudian langsung mengepung Aizen untuk menangkapnya. Akan tetapi, Aizen bersama kelompoknya, yaitu Gin dan Tosen rupanya mampu meladani para kapten di sana dan berhasil melarikan diri dengan begitu mudah. Setelah kejadian yang terjadi di Soul Society, Yamamoto pun sekarang tahu bahwa ancaman bahaya yang saat ini mengancam Soul Society adalah Aizen dan para pengikutnya. Untuk itu, selaku komandan GOT13, Yamamoto semakin waspada dan mulai mempersiapkan diri menghadapi peperangan yang akan terjadi ke depannya. Beberapa petunjuk tentang Aizen pun satu persatu mulai dikumpulkan bersama para pasukannya. Salah satunya yaitu tentang tujuan Aizen yang hendak menginvasi kota Karakura. Dan dengan semua petunjuk yang telah terkumpul itu, sebagai ahli taktik dan strategi, Yamamoto memutuskan untuk menciptakan kota Karakura palsu guna menggagalkan rencana Aizen. Selain itu juga, rencana ini dilakukan agar mereka bisa bertarung dengan bebas tanpa khawatir akan melukai manusia di sekitarnya. Kemudian, setelah beberapa waktu berlalu, hari pertempuran pun akhirnya tiba. Saat itu, pertarungan antara kelompok Aizen dan para pasukan Gotei 13 terjadi begitu sengit, khususnya pertarungan antara para kapten melawan para espada. Dalam pertempuran itu, sang komandan Yamamoto baru turun tangan setelah melihat pasukannya hampir terbunuh oleh monster bernama Aion. Di sana dengan menggunakan shikainya, Yamamoto berhasil menghanguskan Aion hingga menjadi abu. Selain Aion, Yamamoto juga berhasil memberikan luka serius pada Tres Bestias yang saat itu mencoba menyerangnya. Lalu, seiring berjalannya waktu, setelah petarung terakhir dikalahkan oleh Aizen, Yamamoto pun kini mulai berhadapan langsung dengan Aizen. Di sana, sambil berbincang satu sama lain, Yamamoto dan Aizen silih berganti melancarkan serangan. Hingga pada akhirnya, Yamamoto dikejutkan dengan munculnya anak buah Aizen yang mampu memadamkan api Ryujin Jaka miliknya. Anak buah Aizen yang diketahui bernama Wonder Waste ini, ternyata memang sengaja diciptakan khusus oleh Aizen untuk meredam kekuatan api milik Yamamoto. Namun, meski tanpa api Ryujin Jaka-nya, Yamamoto tidak serta-merta menjadi lemah begitu saja. Karena seperti yang diketahui, Yamamoto juga memiliki kemampuan lain yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu kekuatan fisik yang sangat besar. Terbukti, hanya dengan beberapa pukulan keras saja, Yamamoto berhasil mengalahkan Wonder Waste dengan begitu mudahnya. Akan tetapi, apa yang dilakukannya ini ternyata merupakan jebakan yang disiapkan oleh Aizen. Karena ketika Wonder Waste dikalahkan, maka api Ryujin Jaka yang disimpan di dalam tubuh Wonder Waste sejak tadi akan terlepas dan meledak dengan dahsyat. Yang mana hal ini akan berpotensi menghanguskan seluruh isi kota, bahkan bisa mencapai kota di sebelahnya. Mengetahui hal itu, Yamamoto pun langsung bergerak mendekati tubuh Wonder Waste untuk meredam ledakannya. Dan akibat dari upayanya itu, Yamamoto harus rela mendapatkan luka bakar yang sangat fatal di seluruh tubuhnya. Namun, meski tubuhnya terluka dan hampir tumbang, Yamamoto masih sempat memberikan serangan terakhir kepada Aizen, yang mana serangan ini menyebabkan tangan kirinya hancur karena panas yang dihasilkan. Dan setelah serangan tersebut, pertarungannya dengan Aizen pun kemudian diteruskan oleh Ichigo, yang mana berkat bantuan Ichigo ini, mereka, para sinigami, berhasil memenangkan pertempuran dan menyegel Aizen dengan aman. Kemudian, setelah 10 hari sejak pertempuran berakhir, kini Yamamoto telah mulai sembuh dari lukanya. Tapi meski begitu, saat itu dia sangat marah setelah mengetahui bahwa Kyoraku, Zaraki, dan Byakuya telah kehilangan jubah kapten mereka dalam pertempuran. Karena menurutnya jubah tersebut adalah simbol penting dari status mereka sebagai kapten. Terima kasih telah menonton! Lalu, beberapa waktu setelahnya, sebagai ucapan terima kasih terhadap Ichigo yang telah berjasa bagi Soul Society, Yamamoto menyetujui usulan Urahara untuk memulihkan kekuatan sinigami Ichigo yang hilang pada saat pertarungan melawan Aizen. Meski usulan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, tapi demi membayar hutang, hal itu mampu dikecualikan oleh Yamamoto. Suatu hari di ruang kerjanya, Yamamoto tiba-tiba saja dikejutkan dengan penyergapan yang dilakukan oleh tujuh orang misterius yang diketahui merupakan pasukan Van Den Rai. Di sana Yamamoto diberi sebuah pesan yang mengatakan bahwa dalam lima hari ke depan, Soul Society akan mereka hancurkan. Dan bersamaan dengan disampaikannya pesan tersebut, tiba-tiba saja dari arah luar telah terlempar wakil kaptennya Sasaki B yang sepertinya telah dihajar habis-habisan. Yang mana hal ini sontak membuat Yamamoto pun terkejut dan merasa khawatir. Kemudian untuk membalas perbuatan dari pasukan misterius itu, Yamamoto langsung melancarkan serangan apinya ke arah mereka. Namun sayang musuhnya itu berhasil kabur sebelum terkena serangan tersebut. Lalu setelah kejadian itu, kini Yamamoto mulai dilanda kesedihan dan kewaspadaan. Di tengah dirinya berkabung atas kematian wakil kaptennya, Yamamoto harus menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi Soul Society kali ini adalah musuh lama yang selama seribu tahun telah bersembunyi. Mereka adalah para pasukan Quincy yang dipimpin oleh orang bernama Yuhawa. Kemudian setelah lima hari berlalu, pertempuran yang dijanjikan pun akhirnya terjadi. Dalam pertempuran itu, para sinigami terlihat sangat kewalahan dengan invasi yang dilakukan oleh pasukan Quincy, khususnya para stand leader yang memiliki kekuatan sangat kuat bahkan mampu mencuri bankai milik para kapten. Situasi yang sangat genting ini pun kemudian memaksa Yamamoto untuk turun langsung ke medan tempur. Di sana dengan langsung mengeluarkan api Ryujin Jaka, Yamamoto mulai mengamuk dan berhasil membunuh salah seorang stand leader bernama Drisco Bersi, yang mana stand leader ini merupakan orang yang telah membunuh wakil kaptennya Chojiro Sasakibe. Kemudian tanpa menunggu waktu lama, dengan dilanda amarah yang sangat luar biasa, Yamamoto langsung melesat ke arah Yuhawa untuk segera mengakhiri peperangan. Luapan kemarahan dan reatsu yang dipancarkan Yamamoto ini pun sontak membuat para kapten yang juga tengah bertarung di sana merasa kepanasan dan mulai khawatir. Karena mereka semua tahu bahwa jika sampai komandan Yamamoto mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam waktu yang lama, maka seluruh area Seiretei bisa-bisa berubah menjadi laut tanah api. Dan kini Yamamoto yang telah sampai di hadapan Yuhawa, saat itu tanpa ragu langsung memulai pertarungannya melawan musuh lamanya itu. Dalam pertarungan tersebut, Yamamoto begitu mendominasi pertarungan. Bagaimana tidak, pada awal pertarungan saja, Yamamoto telah melepaskan bankai andalannya yang bernama Zankanotachi, sebuah bankai yang selama bertahun-tahun ini belum pernah dia perlihatkan. Dan berkat kemampuan bankai yang panasnya sangat membara itu, Yamamoto pun berhasil membuat Yuhawa terpojok. Dari pertarungan ini, bisa terlihat jelas bagaimana jauhnya perbedaan kekuatan yang dimiliki antara Yamamoto dan Yuhawa. Berbagai serangan yang dilancarkan Yamamoto terlihat tidak bisa ditangani oleh Yuhawa dengan baik. Hingga pada akhirnya, dengan serangan terakhir Zankanotachi Selatan, Yamamoto berhasil mengalahkan Yuhawa dan memenangkan pertarungan. Namun sayangnya, di saat Yamamoto hendak meninggalkan Yuhawa yang tengah sekarat, dia dikejutkan dengan kenyataan bahwa orang yang dilawannya sejak tadi bukanlah Yuhawa yang asli. Orang yang dilawannya itu rupanya adalah bawahan Yuhawa yang memang memiliki kemampuan untuk menyerupai seseorang. Dugaannya itu pun semakin jelas ketika Yuhawa yang asli tiba di belakangnya secara tiba-tiba. Menyadari hal itu, Yamamoto pun langsung bersiap kembali memulai pertempuran dengan mengeluarkan bankainya sekali lagi. Akan tetapi, di saat dirinya hendak mengeluarkan bankai, tanpa diduga-duga bankainya malah berhasil dicuri oleh Yuhawa. Dan tanpa sempat melakukan apa-apa setelahnya, secara mengejutkan, Yamamoto langsung ditebas oleh Yuhawa hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan tidak berhenti sampai di situ, tubuh Yamamoto yang telah terbelah itu pun kemudian dihancurkan oleh Yuhawa hingga lenyap tanpa sisa. Dengan hancurnya tubuh Yamamoto ini, maka bisa dipastikan bahwa ini adalah akhir riwayat dari sang pemimpin tertinggi Gotei 13 itu. Tak ada yang tersisa dari tubuhnya untuk dimakamkan setelahnya, yang bisa dilakukan solo society hanya berkabung dan menerima kematian sang komandan dengan lapang dada. Dan kini setelah peperangan melawan Quincy berakhir, yang tersisa dari sosok gen Ryusa Yamamoto hanyalah pedang Ryujin Jaka yang telah hangus dan rusak, yang mana saat ini pedang itu diletakkan di tengah aula pertemuan Divisi 1. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang legenda yang telah menjaga solo society selama lebih dari seribu tahun. Namun, meski sosoknya kini sudah tiada, tapi ajaran yang ditinggalkannya masih tetap melekat pada setiap individu yang terus berjuang demi keadilan dan kedamaian. Kepemimpinannya selama ribuan tahun telah banyak merubah solo society dan segala aspek di dalamnya menjadi jauh lebih baik. Sosoknya yang tegas, bijak, loyal, serta gigi dalam pertempuran membuatnya tak mudah untuk dilupakan oleh orang-orang. Oleh karena itu, untuk beberapa tahun ke depan, bahkan untuk selamanya, dirinya akan terus dikenang sebagai pemimpin Gotei 13 yang begitu setia dalam menegakkan keadilan. Seperti yang kuajarkan sebelumnya, tak ada pengampunan sedikit pun bagi mereka yang menghalangi keadilan. Genre Usai Shingekuni Yamamoto